Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Aajung teteh wilujung enjing kumaha damang mugiaan sarang teteh sedayana dipasihan kesehatan serta perlindungan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin patepang doi A dan teteh sarang pas segar dintun iya orang diajar bahasa Sunda sata acan diajar hayu sesarengan orang ngadu'a ngadu'a ngawitan bismillahirrohmanirrohim rohbi jidni ilman warzukni fahma amin ya Allah ya robbal alamin ngadu'a rengse dintun iya pas segar badai nerangkan bagian materi bacaun atau napi bacaan dinah halaman empat buku bahasa Sunda mangga dan sarang teteh siapkan buku na orang diajar sesarengan nah pas segar badai ngebacakun hiji cerita judul na ngareketkin silaturahmi kin A dan teteh baca oge dengan suara yang keras ya nah dengarkan baik-baik judul na ngareketkin silaturahmi merkatkan silaturahmi hari teteh poe minggu santi jeng indungna indit ke imah nini jeng akina di majalaya artinya hari minggu kemarin santi dan ibunya pergi ke rumah nini dan kakeknya di majalaya nini santi ngarana nini eci nini santi ngarana nini eci nari aki nama ngarana aki somad artinya nenek santi namanya nini eci dan kakeknya bernama aki somad santi jeng indungna indit ke majalaya numpak mobil naikna di terminal kebon kalapa indit di imah kira-kira jam 8 nepi ke terminal majalaya kurang lebih jam 10 santi jeng indungna indit angkaribu mawa oleh-oleh rupa-rupa kue jeng kakaren sejen artinya santi dan ibunya pergi ke majalaya naik mobil naiknya di terminal kebon kalapa pergi dari rumah kira-kira jam 8 sampai di terminal majalaya kurang lebih jam 10 santi dan ibunya pergi membawa banyak bawaan sadatangna ke imah nini kasampak aki kermacul di sawah harpen imah artinya sedatangnya di rumah nenek terlihat kakek lagi mencangkul di sawah depan rumahnya atuh aki menisono langsung nangkep kasanti jeng indungna artinya saking kangennya kakek langsung memeluk santi dan ibunya komo sangges aki nasanti nyahun santi jeng indungna daratang manirabul baraya daratang saronon ampir unggal jolemah sesalaman kasanti jeng indungna cuk nini jeng aki santi mah disabudurun imah didiumah baraya kabeh artinya apalagi setelah kakek santi tahu santi dan ibunya datang banyak sekali saudara yang rindu pada datang hampir hampir setiap orang bersalaman kepada santi dan ibunya kata nini dan aki santi kima di sekitaran rumah kakek dan nenek itu adalah saudara semuanya kakek poe etate atuh kasono santi jeng indungna kanu jadi kalo teh katamplokun cuk nini jeng aki na lamun boga baraya teh kudu daek nganjang ngarah apal lamun hentu bakal parumun obor tewawuh jeng baraya najan masih sarundayan oge kukitu na orang perlu ngerekatkan silaturahmi artinya di hari itu santi dan ibunya mencurahkan segala kerinduannya kata nenek dan kakek kalau punya saudara itu harus mau berkunjung supaya hafal kalau tidak bakal gelap gulita maksudnya tidak kenal dengan saudara walaupun masih satu keturunan maka kita harus merekatkan tali silaturahmi dengan keluarga kita nah dari bacaan cerita diluhur anotos dibaca kumpah segar nyeritakan Santi dan ibunya pergi ke rumah kakek dan nenek nah cerita diluhur ngagaduhan kesimpulan bahwa kita selaku manusia harus selalu bersilaturahmi merekatkan silaturahmi ya berkunjung ke rumah saudara kita agar tidak gelap kulit atau lupa dengan saudara kita sendiri ya sebagaimana kita sebagai manusia harus saling hidup rukun apalagi bersama anggota keluarga nah seperti itu A dan Teteh nama A dan Teteh baca kembali cerita diluhur nganggo suara anut tariknya suara sing bedas hebat A dan Teteh salah jengah hayu orang isian soal panahnya di handap yu nah ada Teteh mangga isian soal panahnya di handap yu jawab soal pertanyaan di bawah ini nomor hiji naun judul cerita nuku hidup dibaca tadi Teteh artinya apa judul cerita yang kamu baca tadi apa ya judul ceritanya oke kalau mendengarkan pasti tahu selanjutnya nomor dua poe naun santijeng indung nanganjang kaima aki jeng ninina artinya nomor dua hari apa santijeng dan ibunya berkunjung ke rumah kakek dan neneknya nah hari apa ya mereka berkunjung ke rumah kakek dan neneknya nomor tilu saha ngaran nini jeng akina santij artinya siapa nama kakek dan neneknya santij nomor lima mawa naun wae santijeng indungna ka majalayate artinya membawa apa saja santijeng indungna santijeng indungna ke majalayate nomor enam ku maha sangge santijeng indungna nepi kaimah nini jeng akina artinya nomor enam bagaimana setelah santijeng dan ibunya sampai di rumah kakek dan neneknya nomor tujuh apa pelajaran yang dikatakan oleh nenek dan kakinya santijeng artinya nomor tujuh apa pelajaran yang dikatakan oleh nenek dan kakinya santijeng itu nah tadi kakek dan neneknya menyampaikan apa ya kepada santijeng nah kalau tadi A dan Teteh menyimak dan membaca kembali cerita di atas A dan Teteh pasti bisa menjawabnya oke baik semangat terus A dan Teteh nah terus didiul A ya rangkuman terapi kata-kata di kamus alit atau kamus kecil nah A dan Teteh menggak ditulis kata-kata yang terdapat pada kamus alit berikut ya di buku catatannya nah nanti A dan T untuk dipelajari ya ini arti bahasa Sunda dan bahasa Indonesianya baik baik tetap semangat A dan Teteh semuanya itu saja video video nutiasa pas segar dibikin haturnuhun A A Jung Teteh sadayana tetap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima